Intro Shalom, perkenalkan nama saya Reku Nolai Reku Nusantara Saya mahasiswa akutansi tingkat 2 Suriyah Nusantara Mengambil kelas Ruh Nubuan yang dibimbing oleh pendeta Dr. Joseph Sianyepan Pada saat ini saya akan membahas dari buku hidup yang terbaik halaman 4455 Dan topik yang saya bahas adalah pertolongan dalam kehidupan sehari-hari Ruh Nubuan yang kita alami yang diberikan Tuhan adalah pertolongan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya adalah ujian-ujian dalam hidup kita Seringkali seorang merasakan dia sudah berusaha, dia sudah melakukan segala upaya yang dia lakukan Dia sudah berusaha di setiap langkah-langkahnya dan mengorbankan dirinya sendiri Namun dia merasakan kekecewaan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia pikirkan untuk ke depannya Namun dia tetap gagal sehingga dia merasakan putus asa Nah saya akan memberikan satu contoh Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan Sungguh-sungguh mengabdikan hidup mereka, mereka melayani Setiap harinya berdoa, setiap harinya mereka mengunjungi orang, berbuat baik kepada orang Namun mereka merasakan kekecewaan, merasa heran dan menemukan diri mereka menghadapi halangan yang sangat besar Padahal mereka sudah berusaha mungkin menyerahkan dirinya kepada Tuhan Namun mereka memberikan dirinya kepada tabiat Tuhan Mereka mengabdikan dirinya sehingga mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menguatkan mereka Dan satu contoh yang kita dapat adalah seperti bangsa Israel Mereka bersungguh-sungguh takkan masalah yang mereka hadapi di padamur Namun apa untung mereka menghadapi sungguh-sungguh itu? Mereka tidak mau mendapatkan untung apa-apa Malah mereka mengalami kematian Tidak mendapatkan apapun Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Nah, bagaimana kita dapat merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Dengan menyerahkan dan menyadari sepenuhnya akan Allah yang sedang memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari Ada satu statement yang saya akan berikan bagi kita dari putipan Nyonya White yaitu Saudara-saudara yang kukasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Jadi disini dikatakan itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah sementara dalam kehidupan kita Toh kita tidak binasa dalam ujian itu Tuhan selalu menguatkan kita tanpa kita sadari ada nubuatan mujijat yang Tuhan berikan bagi kita Walaupun kita merasa terpuruk sekalipun Jadi mari kita serahkan senantiasa kehidupan kita kepada Tuhan Karena Tuhan selalu menolong kita setiap hari Hanya ini yang saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati